Cirolus kuy, santai kuy! Yuuuh! Cirolus kuy, santai kuy! Yuuuh! Hai Sky People, ketemu lagi sama aku Angel dan juga anak-anakku. Dan tentunya saya angka Yoko yang selalu hadir, untuk menciptakan suasana nanti. Ya sekali. Nah Sky People, kalau ngomongin tentang masa kecel ini pasti gak lepas dengan sosok-sosok atau toko-toko yang kita idolakan sewaktu kita kecil. Kayaknya kau punya gak sosok-toko idolakan? Ya aku sukanya, aku abad pangga. Aku gak tau apa lagi kayak gitu. Yang aku ngerti nih. Ada pangga. Ada panggil di zaman saya dulu gitu kan. Jadi banyak banget ya? Ada trame. Kalau aku sendiri ini aku punya sosok atau toko yang aku idolakan. Contohnya kayak baby, baby-derdian gitu tuh. Nah, tapi setiap orang kan pasti punya sosok atau toko yang di idolakan. Dan itu pasti berbeda-beda. Betul. Ada juga orang yang idolakan sosok itu waktu kecil aja. Ada juga orang yang mengidolakan sosok itu bahkan sampai waktu mereka dewasa. Iya kan? Betul sekali, baby. Kalau ini kita akan bahas untuk semua. Karena kita tahu aku yang akan hadir untuk kesempatan kami untuk kembangan. Seperti yang mungkin ya. Seperti melihat disini sudah ada beberapa pokok-pokok yang kita pajang gitu ya. Oke. Nanti kita akan bicara-bicara dengan peringkat. Siapakah kita? Tangan si jenain. Untuk diketahui untuk program statistical tersebaran dari Surabaya TV. Bisa dikasihkan di channel 4040AR. Apapun di channel YouTube Surabaya TV. Seperti yang sama nanti kan. Maspion Square. Yang munakan pusat atau sarangan belanja. Terada di lokasi strategis jalan. Terdiri 7.3 suantaya. Kalau kapan? Ini di channelnya. Banyak banget. Mulai dari pusat IT. Ada Maspion IT. Kemudian pusat pasir-pasir mobil. Ada POP. Pusat otomatik terpadu. Dan ada juga pusat elektronik. Pusat Mahatono. Serta pusat otomatik dan PT Maspion. Bersama Maspion Basar. Wah. Sambang banget ya kak Yoko. Betul. Kalau kita tetap lagi. Langsung saja kita akan sampai. Kedua pintar tangguh kita. Yang sudah tidak sabar. Untuk berbagi pengalamannya. Dan juga berbagi kesenangannya. Dengan hobinya. Yaitu. Bersama. Kak Jerry dan Kak Deni. Yeay. Ya. Coslub. Coslub. Halo. Halo. Kak Jerry. Kak Lu. Saya Jerry. Selaku Ketua Kosura. Dan saya Dhani. Selaku Mas Dari Kosura. Tau gak sih. Kosura itu apa. Sepertinya. Oh. Sekarangnya. Co-Cosplay. Surabaya. Surabaya. Oke. Sekali lagi. Tadi udah disampaikan ya. Ada. Kak Jerry Sampia. Selaku Ketua Kosura. Dan Kak Dhani. Selaku Mas Kosura. Ini kalau Kak. Kak Dhani kayak MC juga kayaknya ya. Enggak sih. Enggak. Kan kebanyakan. Tidak. Iya. Soalnya kebanyakan ngomong sama orang lain. Orang-orang. Akotanya baru yang kenal. Ananya-anya-anya. Akhirnya. Ya. Jadinya sering ngomong sama orang lain. Iya. Sebelum kita bahas tentang Coslub sendiri. Tadi kan ada pertanyaan. Tau gak sih. Lama itu Kosura. Oke bisa dijelaskan. Kak Dhani. Atau Kak Jerry. Silahkan. Boleh. Yang mana nih? Oke. Kosura sendiri adalah Cosplay Surabaya. Disini. Komunitas ini adalah. Komunitas yang didirikan. Untuk. Menampung semua. Anak-anak orang-orang. Yang emang hobi buat cosplay. Tapi. Kalian tau gak sih. Cosplay itu apa? Cosplay itu apa? Ya. Kita ngomong-ngomong cosplay. Tapi kita gak tau apa itu cosplay. Tuh. Mari kita jelaskan cosplay sendiri. Iya. Cosplay sendiri itu adalah. Costume play. Apa? Costume play. Costume play. Masih mau. Masih mau. Kata-kata lain ya. Costume play itu apa ya? Belum dengan kosmura jadi. Oh iya oke oke. Costume play sendiri adalah. Kita. Berperan menjadi. Ehm. Karakter. Karakter dari sebuah. Film. Apapun karakter dari sebuah. Animasi. Kita memperankan karakter tersebut. Jadi kita memakai kostum. dan kita play itu memenanggakan karakter itu sendiri jadi sama lawa seperti yang ada di topic ataupun yang ada di gila bener dan kalau cosplay itu sendiri memang idetik dengan suatu negara atau seperti apa? atau karakter indonesia itu misalkan gil apakah itu juga bisa disebut cosplay atau gimana? bebas sih global ya kalau cosplay sendiri secara global jadi dari mana pun kita bisa yang punya cosplay? iya gini sih sebenernya cosplay sendiri kan kita ngomongnya kostum play jadi kita gak terpatok ke ini kalau ini sebutannya lain ini sebutannya lain enggak selama itu dia memerankan sebuah karakter dengan kostum yang karakter itu pakai dengan sifat atau perawakan yang karakter itu lakukan itu namanya cosplay sebenernya Nyirong Kidul juga ada cosplay ya? di surah di indonesia sendiri ada kayak Nyirong Kidul mungkin ada beberapa orang yang cosplay kayak gitu ada Gatut Kocok terus abis itu ada beberapa kayak bayangan gitu ada beberapa emang yang dibagiin cosplaynya kayak gitu itu juga pasti disebut cosplay iya sebenernya juga cosplay tadi duduk topengnya apa? waduh pasnya 51 pasnya 51 pasnya 1 nya sampai 52 ya tapi ya pak ngomongin tentang kosura kosura itu kan isinya orang-orang yang memperagakan suatu tokoh nah kira-kira kosura sebenernya itu awal berdirinya itu ceritanya gimana sih? oke karena kalau aku bidulatan terus oke aku pengen kayak gitu terus ternyata punya temen-temen yang kombininya sama akhirnya bikin kosura atau gimana sih? jadi kalau awal berdirinya untuk awal-awal banget ya kita juga belum tahu ya kita karena bukan selaku pendiri jadi kosura ini berdiri tahun 2007 tanggal 28 Oktober kalau gak salah ini pasti sudah berapa bulan yang lalu mungkin ya itu yang mendirikan katanya yang yang pedaulunya adalah 10 orang jadi 10 orang ini sekarang generasi iya generasi yang kesekian iya jadi 10 orang ini membuat perkumpulan komunitas lu namanya gak kosura sih gak tahu namanya apa jadi lu udah berubah ganti kotzura iya kotzura berapa kali ganti udah sih terus apa namanya dari 10 itu karena pengen apa mengumpulkan orang-orang yang sehobi atau sepeminat akhirnya membuatlah komunitas dulu gak ada sosmed jadi susah apapun acara yang ada di mal apapun acara yang ada di kota ini mereka ikuti untuk menggait orang-orang yang sehobi akhirnya tambah banyak tambahnya jadilah kosura terus kemudian anggotanya juga terutama banyak berkembang dia gak tahu sampai yang udah jadi bapak-bapak ibu-ibu juga anaknya disuruh kosme ada juga oke jadi pas anggota setiapnya juga disuruh masuk gitu ya jadi totalnya sampai sekarang berapa ya? kalau total anggota yang tercatat legal ya iya mungkin 160 lebih lah tapi ada 160 ya jadi kalau misalnya ada yang illegal yang illegal itu kalau dia masuk terus tiba-tiba ilang kita kan belum kenal satu sama lain ghosting ya? iya ghosting baru iya baru satu kali ketemu udah ghosting eh tapi ngomongin tentang anggotanya kira-kira kisaran usianya anggotanya dari kosura atau usianya berapa lagi? kisaran yuk antara 15 sampai 30 tahunan kisaran 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 gak? kisaran gak? kisaran gak? sebenernya di kosura sendiri gak terpaut sama umur mungkin kalau umur 60 gabung kosura gak apa-apa pokoknya niatnya kan cosplay karena kita komuntas cosplay sayang boleh ya? boleh saat ini aku banyak siang tadi terata atas gitu ya rata-rata oke tujuannya apa sih sebenernya selain ya lalu bukan orang lain mempunyai sapa memakai kostum yang bukan-bukan selain itu ada banyak lagi mungkin tujuan sosialnya atau seperti apa? ini sih kalau kostumnya sendiri memang tujuan utamanya pastinya ini komuntas cosplay tujuan utamanya pasti cosplay ini menyatukan semua yang suka cosplay tapi kegiatan di luar itu kita banyak kita ada ada kegiatan yang lainnya juga itu memang di support tapi tujuan utamanya tetap cosplay sebenernya paham tapi di sisi pit itu kegiatan sosial iya kita soalnya gak melulu memang setiap hari harus cosplay gak sih iya kita ngerti aja gak pernah cosplay cosplay kita kaya tritua kok dia suka gini biasa iya kalau ada event baru itu kita akan kata apakah cosplay senang kan harus saya tanya ada yang cowok atau cewek atau bayi yang rempong nih waduh gimana ya kayaknya sih 50-50 50-50 50-50 50-50 ada yang rempong ada yang cowok ada yang cewek iya kita menerima segala jenis suara itu siap kita sederam ya kita bergabung sebagai tempat keluar yang kumpulin dan juga pencana ke tujuan dikadi kegiatan dan lain membagi tugasnya itu gak tugas sekali tapi kita harus 150 hafal semua gak sih anggaganya? karena yang legal makanya hafal soalnya legal itu kan mereka udah lama dan sering kumpul-kumpul kita sering kumpul acara apa mereka juga ikut jadi kita ya tahu ibaratnya kayak kita sekolah kamu kenal gak sama temen sekelasmu? pasti kenal dong kayak gitu kayak kosura tuh kayak gitu jadi seperti itu jadi 160 itu tadi karakternya ada yang sama atau beda-beda atau mungkin karakter apa yang paling favori bagi temen-temen kosura itu sendiri? apa ya? kalau aku bilang sama ada beberapa yang ada beberapa tapi beragam sih aku ngomongnya gak bisa ngomong sama semua enggak? beragam itu bagi tugas gak sih dalam artian aku mau pake baju kamu jauh dong enggak dong enggak dong kita kan kita kan have fun kalau kamu ingin jadi kayak gini semua ada yang jadi juga yaudah gak apa-apa mungkin mereka bisa saling sharing gitu loh aku kurang gini aku kurang gini aku kurang gini aku kurang sesuai segini tapi kan gak masalah tapi kan kita gak membatasi kalian mau jadi apa disini favorit emang masing-masing punya favorit sendiri gak apa-apa sendiri apa-apa sendiri apa-apa yang paling favorit apa-apa? paling favorit ada satu satu orang yang memang favorit ada satu orang favoritnya itu dia konsisten dari beberapa tahun yang lalu jadinya dia selalu jadi Naruto Naruto terus terus jadi dia suka akhirnya dia mendalami karakter itu sampai dari Naruto yang kecil tapi yang paling gajah yang favorit itu apa? siap tahun biasanya ganti sih ya karena yang favorit gak ya karena anime atau comic sendiri itu per tahunnya itu ganti jadi per hit tahun 2012 yang namanya Swartokunland itu hit di tahun itu jadi banyak yang cosplay itu jadinya di tahun 2013 ada anime hits lagi itu yaudah yang itu jadi mereka tuh kebanyakan mengikuti alur dari anime-anime yang lagits oke ini bisa dikenalin gak yang ada di depan saya ini karakter apa dan kesini ada aksesori sebetulnya apa nah ini pasti yang ini tuh dan ya aku ingat di sebetulnya panggila kan ini iya itu pasti terkenal gak mungkin gak ada ya mahasiswa ya iya 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 i smear, tapi kalau sekarang ada namanya wiki dulu belum ada peradaban ya namanya wiki sekarang udah ada peradaban ya smear jadi dulu udah pake rambut asli terus ganti pake saksa ada juga yang pake talbafia tapi nyangka nih ini senjata yang udah punya nah itu kesenjata jadi nya sesuatu selain ini ada contoh dari senjata-senjata yang yang dipake di beberapa film atau animal kalau itu contoh yang senjata belum jadi ini base nya apa ini buka saya? temenya, 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 temenya temenya, temenya ngomongin tentang biaya ini kira-kira sampai berapa sih temen temen perusahaan kostum itu memakai budget berapa kemudian apakah ada sponsor atau seperti apa kalau ngomongin budgetnya masing beda-beda kostum beda-beda budget sepertinya apalagi kalau kita disini komunitas cosplay ada beberapa orang yang memang kostum itu bikin sendiri jadi ada beberapa yang memang bisa jahit akhirnya dia bikin kosong sendiri ada yang memang dijahitin lebih jahit kalau kebanyakan kayak properti-properti gini kita bikin sendiri jadi kostnya itu biar kita lebih sedikit mungkin kalau bisa di total satu kostum ya satu kostum kalau bikin sendiri mungkin bisa Rp500.000 tapi kalau beli kan bisa sampai Rp2.000.000 Rp300.000.000 itu untuk kostum sederhana atau itu kostum yang udah ribet? sederhana tapi yang lebih ribet lagi pasti lebih ribet lebih detail itu lebih mahal karena memang marak batu atau biaya itu pasti lebih mahal tapi biayanya kan yang bikin sendiri tapi kan banyak ya Kak orang yang berpersepsi bahwa cosplay itu identik sekali dengan tokoh-tokoh aning jepang kalau orang tidak memakai patah-patah yang seperti ini yang tentang aning-aning jepang misal yang hero lain itu apakah masih bisa disebut sebagai cosplayer? ya masih ini contohnya soalnya gini iya iya cosplay gak harus dari karakter jepang sebenernya kalian kalau memakai suatu suatu maskot suatu karakter dari animasi jadikan kalian real itu sebenernya cosplay cuma orang-orang kan gak tahu cuma persepsi ini apalagi kalau meramkan karakternya tersebut kalau dari kakak-kakak sendiri punya koreksi berapa baju karakter kemudian apakah kerja kecil yang suka dengan tokoh-tokoh sepuluh gila atau seperti apa kalau pribadi memang dari kecil udah suka kan kecilanku kebanyakan orang tv kartun-kartun dari minggu ya minggu pagi kita nonton dari situ suka sih tapi dulu kan memang gak gak pernah ada bayangan cosplay cuma aku suka sama Kamand Rider aku suka sama Ultraman aku pengen nyiruin gak? ya bahagia dong akhirnya waktu gede ini yang memang memang pemerangkan sebuah karakter yang memang disuka akhirnya itu bukan aku dan kecilingan sekarang tokoh apa ya? kalau aku Kamand Rider Kamand Rider kalau aku mungkin ya seri Naruto kalau aku Beraemon Beraemon kalau koleksi mungkin ya setahun sekali lah ada kostum minimal sih setahun sekali biasanya kita bikinnya minimal itu kalau belum kerajun sama projek-projek yang lain berarti ada yang satu bulan sekali karena soalnya aku sudah sendiri memang beberapa tahun ini kita ngadain project bersama jadi project bersama itu modelnya kayak kita tahun ini kita pengen bikin Naruto jadi Naruto itu satu set semua full satu series dan kita pernah perform juga bikin event bikin event sendiri buat meng akhirnya perform juga Naruto itu satu jam satu jam satu jam satu jam setengah waktu tujuh kanan kayak setanah musikal gitu ya tokoh-tokoh Naruto tetap ada belajar tentang Naruto sama kita selipin beberapa itu tadi beberapa project yang dikerjakan oleh kosura jadi contoh kosura sendiri ini udah banyak menerima project tawanan-tawanan dari luar ya iya pernah gak diundang dari kawinan gitu pengen datengin cosplay sering ya udah tau sering 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 kita dari dulu dari dulu sering beberapa kayak di hire buat ngisi ada opening opening shop atau family gathering atau ada kayak wedding ataupun pemerintah juga pernah pernah juga di tangan juga pernah jadi kita juga gak gak musti instansi atau apa pemerintah juga pernah ya pemerintah juga pernah pemerintah juga pernah kita juga pernah ngisi diundang sama Pemkot jadi kita perform di Kota Madia itu acara apa ya? itu acara apa ya? adipalawan 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 cuman pake kostum dada-dada nyapa untuk di foto atau seperti yang di gedung cari durasif tadi satu perform drama musikal sepertinya agak pemerintahan lain kalau itu ya? iya tapi kalau yang di Bampkot kemarin tuh kayak bukan satu perform drama gitu tapi cuman ya mini lah cuman mungkin 2 sampai 4 menitan aja kayak gitu jadi konsepnya juga bisa menyesuaikan sih kita soalnya bisa menyesuaikan sama konsepnya kayak dimasukin promo-promo juga bisa kan? kebanyakan masingin produk-produk gak bisa ya? masingin produk-produk gak bisa ya? bisa kayak gitu kan memang buat kayak gaging aja sepertinya untuk budget atau sudah ada tanda tangan kalau ini sekian? kalau itu bisa hubungi kita lagi langsung aja mungkin langsung DM instagramnya kosur aja di Cosplay Andres Cosurabaya Cosplay Andres Surabaya iya buat pentingnya mau kita tanya-tanya ada page facebook ya? ada page facebook youtube-nya masih Cosurah Surabaya lebih kalau 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 apa namanya fast response buat dibunginya lebih enak ke instagram oke jadi langsung aja di DM ke instagram kok ini juga bisa melihat beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung ya dari temen-temen konsumen instagram instagram seperti apa ada di sini ya kakak-kakak ya oke tangan sejenak sebelum kita lanjutkan ke blog saya ingin menyampaikan untuk tetap berjalan dan sehat menerangkan pelajuk sehat kemudian menjaga kebersihan dan lagi memakai masker masak ibu ada 3M selesai masker mencucu tangan dan juga menjaga jalan oke menjaga jalan menjaga jalan menjaga jalan menjaga jalan oke silahkan ingin dilanjutkan ngobrol sama kajian dan juga oke aku masih penasaran mengomongin tentang cosplay itu kan pasti kalian juga harus dian dan nih untuk masalah makeup itu emang kalian sendiri itu bisa makeuping diri sendiri atau kalian butuh makeup artis belajar ya makeup sendiri kita belajar makeup dulu memang sebelum pakai makeup dulu kan memang kalau pertama-tama kita kan belum pakai makeup tapi perlahan-lahan kan akhirnya kita pakai makeup pakai semuanya berdandan pakai BB cream pakai foundation dan sebagainya kita belajar sendiri cowok saya semua ada BB cream foundation dan lain-lainnya ada semua soalnya dari cewek yang ngajarin ini biasanya gimana sih masang acidul bulu mata terus gimana sih nanti masang softline dan sebagainya gambar alis juga kita juga ada teman-temannya kita semua ada dari siap benar sekali kita lebih lengkap kita kan foundation BB cream dan sebagainya bedah itu ada macam-macam juga dengan eyeliner makanya itu mungkin kalau di cosplay kalau kamu bilang eh makeup buat cewek aja enggak? cowok juga makeup tapi laki-laki cosplayer itu laki-laki idaman pakai idaman kenapa? kenapa? karena mereka tahu cewek kalau mau cantik jadi modali bener bener kalau cewek kalau mau cantik bener makeup ceweknya habis hampir punya cowoknya bener 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 iya dicat dan lain ternyata ini bahannya cukup nyaman ini jadi boleh loh untuk bisa gabung di cosplay oke lagi pertanyaan oke kira-kira kalian terpikir gak silahkan mencintai dunia cosplay sampai kakak? kalau aku sendiri gak pernah kepikiran berhenti sih ini kan emang mungkin sampai nanti punya anak belum mata anda? mungkin 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 gini kan hobi ini tercipta gak? karena aku juga suka nonton anim jadinya selama kalau memang tetap aku suka nonton anim dan sebagainya buat refreshing ya tetap hobi ini lanjut bener hobi itu juga bisa meningkatkan sistem kekembangan kita bener betul lagi ya tapi kita mampu lampu kak sakit bingit tau hobi-hobi apa saja yang kiranya bisa bermanfaat pokoknya nonton terus tayang aja disuruh diri apapun jadinya dunia bener ngomongnya kan tadi kalau kita bagian kita gak bangga sakit kita kan sekarang lagi menghadapi yang namanya pandemi kalau Surah sendiri kegiatannya apa sih selama pandemi? selama pandemi kita tidak ada kegiatan tidak ada kegiatan jadi selama pandemi ini sejak apa nih Maret atau April itu kita udah tidak gak gathering lagi soalnya biasanya kita gatheringnya seminggu sekali lah di hari Jumat tapi karena pandemi kita gak ada kita cuma berkumpulnya via Discord jadi biar online jadi biar online rasanya biasanya kita kan gathering tiap Jumat ya jadi tiap Jumat kita biasa gathering gak kumpul kumpul-kumpul temen-temen jadi sejak pandemi itu rasanya cuma ya mungkin masih ketemu di online tapi gak gak seenakan kalau ketemu langsung kangen ya saya seenanya seperti pandemi bener apalagi kangen event gitu kumpul di event cosplay bar dan kita cocek hmmm selama ini tidak 2020 belum 2020 ini dari bulan Maret itu gak ada perjalanan gak seluruh terakhir ya bulan kita istirahat istirahat kalau kalian atau kemana yang lain kegiatan apa macam-macam bekerja mungkin iya pasti macam-macam yang lain mungkin yang belum kerja waktu itu terus akhirnya bekerja iya akhirnya karena gak ada proyek ya iya akhirnya karena gak ada proyek kan satu gak ada proyek akhirnya gak ada temen-temen kan gara-gara di sini juga akhirnya mereka buka usaha kita kasih proyeknya bersama selama ini dan masyarakat kita mulai-mulai kita tanggian masyarakat ya buat kami juga pacaran buat mempunyai posisional esor juga nanti budget akan ditanggian seposon di bawah seposon banget ya seposon banget ya karena ada bandingnya gini gini banyak orang yang pekerjaannya dan hobinya akhirnya tertunda untuk SQ People kita doakan semoga dari 2021 ini pandemi ini segera selesai kita juga bisa melakukan aktivitas kita kembali dengan normal bisa kerja lagi bisa hobi lagi bisa cosplay lagi iya kan ya iya oke di Surabaya paling jauh keindangan pasulah ini di mana? Surabaya masih Jakarta di Jakarta pernah ke Jakarta juga terakhir tahun 2019 2019 kita Surabaya Jakarta sudah penjauh besar sekarang gak sering sih sebenernya terakhir kan 2019 itu ada acara besar acara jepangan besar di Jakarta namanya Penichisai jadi itu acara tahunan jadi satu blok M itu full buat acara jepangan penang oke kita ngisi acara disana buat perform jadi kapan kalian sudah penyiang-niang ya sudah sampai sejak Jakarta gitu kan penyiang-niang 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 oh surah oke Surabaya kan cosplay Surabaya kenapa komunitas rupa yang bukan dari Surabaya sering 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 seluruh Indonesia tumpul cosplay dari daerahnya masing-masing di event kita gak sering untuk kumpul-kumpul jadi kalau misalnya ada event gede di Jakarta kita kumpul pasti ketemu ya di Malang kita kumpul biasanya kan kayak di event-event ya cuma event gede yang di Surabaya lokasi di Surabaya terus ada dari komunitas Bali yang datang dari komunitas Jogja atau Semarang datang dari Malang datang kita kumpul nah ini kan sudah tahun 2001 ya sudah tahunnya sudah bahwa lu aja tentang hari kita lewati kayak gini ya apapun hari yang depannya untuk menangkan pasul lagi sendiri karena kemarin sudah sempat klik tempat lebih 10 bulan ya mulai dari Maret sampai hari ini gitu kan oke mungkin pak ketua yang jawabnya kalau program kita sih mungkin melanjutkan hal yang tertunda jadi kita mungkin akan bikin event lagi tapi masih belum tahu apa jadi mungkin setelah hari daya ya misalnya melihat situasi dulu awal bulan awal tahun ini oke betul memang kita harus ini dulu ya sabar karena jaga jarang pakai khaskan terus akan terbuka untuk memutus lantai di barang 19 ini misalnya saya sendiri juga ngeri atau bikin drama musikal atau gelaran secara virtual gitu kan Surabaya ini juga akan bisa support barang kali mungkin gitu kan jadi kalian juga tetap cinta bila tempat-tempat tempat-tempat idolanya atau apa ya mungkin nanti salah tapi ya kita abis nyusun belur rencana buat nanti kita pengen ngasih buat deket-deket ini mungkin kita mau ngadain event tapi kan kita lihat dulu situasinya gimana takutnya udah kita ngadain event terus abis itu masih kondisi kayak gini malah memperparang kita sendiri juga enger nih sebenernya kita lihat dulu aja meskipun banyak yang bukan event tapi kan memang kita harus lihat di sini gak bisa kita paksain dan akhir-akhir jadulnya paling banyak kalau ini kan lebih banyak kalau ini kan lebih banyak event in-house-nya juga tapi kalau yang tahun muda sekian persoil dan lain-lain kalau kita tetap buka buang itu kita tetap buka buang itu tetap ya pokoknya bukan yang kita kan kegunaan atau yang di-page itu iya mungkin kalau private gak apa-apa wih dan juga ya gak mungkin acara private mungkin ada ulang tahun private oh iya 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 tahan dulu untuk penggunaan acara kita hukum dulu untuk program pemerintah untuk jaga jalan kembali tiga penggunaan untuk selanjutnya kegunaan kegunaan ini masih ada beberapa tanya aja kalau ingin bergabung kebetulan apakah lagi break apakah masih dibuka bagi temen-temen yang ingin bergabung atau stop dulu atau bagaimana kalau mau bergabung masih tetap masih tetap di buka kita masih tetap tetap aktif di discord ada layanan online namanya discord mungkin nanti bisa lihat di platform 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 ada platform namanya discord mungkin di page-nya ada link-nya nanti bisa di klik oke link-nya di bawah ini iya 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 berita juga bisa orang-nya juga bisa karena susu keselurmu bisa cocok jadi ibu diri boleh gak? ibu kandung juga gak apa-apa tapi ya kalau dibalik dendana-dendana cosplay itu sebenarnya ada gak sih pesan yang mau disampaikan pada masyarakat? Pesan ya, gini-gini sih, dari dandanan kita itu satu, kita berdandan untuk luaskan diri kita sih Tujuannya ya, kita bukan anggota-anggota LSM ya, aku berdandan untuk ini Tapi kan memang sebenarnya kita show off juga gitu kan, ini loh masa kecil kita, kita pengen jadi seperti ini Dulu pengen jadi camera reader, kita jadi camera reader bisa sih ya kan? Dulu kan nggak bisa, cuma gaya-gaya doang dulu Nggak ada kostumnya, akhirnya kan sekarang udah gede, bisa bikin kostumnya, akhirnya kita show off di depan semuanya Ada kebanggaan nggak sih pada saat memakai kostum, terus ada banyak yang minta foto? Pasti, aku kaya pasti, wah seneng banget Di luar apaan, luar apaan? Membahagia kan? Anak-anak kecil itu seneng juga, wah itu malah Minta mamanya Mencinta-cinta menjadi cosplayer Artinya kembung kita ya? Jadi sebetulnya masih bisa diatur, menjaga jarak, karena membahagia kan orang lain Tadi kan kakak ibu juga, keliling-keliling, kecil-kecil gitu ya Itu kan sebagai sarana atau strategi temen-temen untuk sebagi Jadi kesibukan selama pandemi ini, apa ya? Freelance sih kita Sebenarnya kita masih open untuk menerima persewaan kostum Wow, jadi ternyata kosturan ini punya persewaan kostum biaya Jadi kosturan ini kan ada 3 hal yang dijalankan Selain event, persewaan kostum, sama persewaan talent tadi Oke, kita bicara kelas kubimbau ya Untuk event, persewaan kostum, dan juga event Event, persewaan kostum, dan talent Dan talent Ya, itu tadi yang bikin saya bahas itu tadi Oke, kalau event, dalam event secara itu Kalau persewaan kostum, ini terbuka untuk siapa saja Ini memakai kostum dari koleksi-koleksi kosturan Ya, ada beberapa memang yang dari kita, dari member juga Memang kostumnya disiapkan, tapi ada beberapa yang? Enggak Rumahnya dari anak-anak sampai diwasa Kayaknya diwasa saja diwasa Iya, rumah saja diwasa Kita anak-anak tidak ada Saya kan masih ikut anak-anak Tapi kalian sepertinya berapa-banyak kostum yang disiapkan? Lebih dari 20 Lebih dari 20, lebih dari 30 kalau masalah Banyak Nah, jadi tetap 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 untuk ini Mengisi kegiatan di masyarakat Iya Karena persewaan kostum juga, alhamdulillah masih jalan Masih jalan Mungkin dalam talent kecil-kecil Lalu kegiatan bulan tahun Dan lain juga Masih jaraknya Beliannya event-nya saja Iya Event-nya Oke, mau datang sebagai talent? Mau, masih ingat, selalu minta Whatsapp-nya tekan-nya Boleh-boleh Iya Boleh-boleh Kalau sudah selesai, tiba kamu Iya Iya Kita anak-anak mas, gimana? Kalau aku juga Freelance juga Cuma Aku lebih ke IT Lebih ke IT Sama beberapa Freelance yang lainnya sih Atau mungkin sebagai Nangka tuh Gambar-gambar Atau seperti apa Gitu Engga Ada beberapa anggota Ada yang menurutnya Ada beberapa anggota yang memang Open commies sama kayak gitu Mungkin kayak Sketch Sama Drawing Buat Ya, itu maksud saya Kalau sudah sketch Membuatannya juga Karen handle atau Seperti apa Engga sih Itu di luar Oke Tapi bisa juga kan Melalui kami ini ada Mungkin kalian mau cari Buat sketch atau Desain-desain yang lainnya Mungkin kita bisa menyalurkan ke teman-teman kita Yang memang bisa Biasanya Soalnya background kita juga macam-macam ya Background kita macam-macam Background kita macam-macam Background kita macam-macam Background anggota kita itu Selain yang cosplay Dan pembuatan costume Tapi macam-macam Ada yang memang Jogu scans Ada yang IT Bisa gambar Animasi Animasi juga Ada hukum Ada hukum Jadi di sini tempat jalan Untuk pengungsi KGNP-KGNP Di masyarakat Jadi apa saja Bisa diponsultasikan KGNP Oke Terakhir terakhir Silahkan Terakhir Apa harapan Dari teman-teman Komunitas kosura sendiri Kedepannya Harapan Harapnya Kami bisa selesai dulu Kami bisa selesai Pasti Kami bisa selesai dulu Biar kita bisa Ngadain event Kita datang ke event-event Yang mau di Hadakan Kita kumpul lagi di event Itu pasti Satu Yang keduanya Mungkin nanti Kita bisa bikin Project-project besar lagi Kayak Project-project Cosplay Project-project Event yang gede Buat nanti Full Apa namanya Loh Sebenarnya banyak Job-job lah Di tahun ini Harapan ke depannya Lebih banyak job Lebih banyak yang menang kita Bisa Dramatik musik Ya Kayak gitu Oke Kita sangat kangen loh Untuk melihat karyanya Ambil Di Hubung gitu ya Kita tolong Kedatangan event-nya Di Surabaya TV Dan juga di masker Ya nanti kalau Daikan aku hubungi Surabaya TV Harapan yang tidak terlalu Mereka berharapan Lepi Sebelah berakhir Pegiatan acara Sebelah bisa berjalan local Dan mereka bisa Menghibur Parah Bulan Bulan Tidak Sama-sama Oke Kak Jerry Terima kasih banyak Kak Pelawannya Selaku Sekolah dari Cospa Koskrisa Sama-sama Kak Danny Thank you Sama-sama Temen-temen Agenda COSPA Semoga Sehat selesai Amin Bahagia dengan sukses, dengan aktivitasnya, jangan selalu dirancangkan. Amin. Amin. Oke, stay people. Ingat-ingat, supaya kita semua harus menjaga kesehatan, dengan selalu melakukan 3M. Kemarin kan kita pergi, yaitu kita, menjaga kesehatan dan juga memakai masker. Dan satu lagi, hobi yang kebahagiaan itu lah. Membahagiaan itu apa? 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 Betul, seperti teman-teman dari Cosplay dan Cosplay. Oke, thank you sekali lagi untuk Cosplay dan Cosplay dan Selabaya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman dari Selabaya dan juga kelas yang Square. Sampai disini dulu untuk beberapa acara kita, yaitu Skui. Santai ke you. Nah, kita lihat episode-episode berikutnya ya. Tentunya, episode berikutnya akan lebih keren lagi dan lebih bermanfaat lagi. Saya kakak Iku, mohon maaf kepada saudara-saudara dan sekalian tidak pernah. Saya Angel. Amin. Bye! Selamat tinggal di selanjutnya. Sampai jumpa. Mis appealing to electoral 1-�. Nah, kitayu untuk upang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Supaya! Sampai jumpa.